Pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep pertahanan rakyat semesta, perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait rapat kerja yang kemarin dilakukan oleh Prabu Subianto sebagai menahan dengan Komisi 1 DPR RI. Yang mana dalam rapat kerja perdana kemarin itu kita melihat ada perdebatan yang dilakukan anggota Komisi 1 yaitu FND Simbolon dengan Prabu Subianto. Juga dibantu dengan adian Nabi Tupulu yang menginginkan bahwa Prabu supaya memaparkan anggaran Kemenhan itu secara terbuka. Namun Prabu sudah mengatakan bahwa dia tidak akan berbicara banyak kalau rapat ini dilakukan secara terbuka terkait dengan anggaran. Karena bicara anggaran berarti bicara strategi, bicara anggaran berarti bicara kondisi real yaitu tentang Kementerian Pertahanan. Ini yang tidak diinginkan oleh Prabu Subianto. Ada saatnya bicara secara terbuka tetapi ada saatnya bicara tertutup. Lagi pula teman-teman menurut Prabu Subianto sebelum dia menjadi menahan ternyata menahan-menahan yang terdahulu dilakukan rapat dengan Komisi 1 secara tertutup. Nah teman-teman kita akan membahas lagi terkait itu semua namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Rapat tertutup dengan Prabu Subianto, F. Indi Simbolon disebut menahan tetap tak terlalu terbuka soal ancaman. Anggota DPR RI dari fraksi BDI Perjuangan, F. Indi Simbolon memaparkan jalannya rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan Prabu Subianto. Dalam rapat perdanaannya dengan Komisi 1 DPR, Prabu enggan membuka secara publik anggaran Kementerian Pertahanan pada hari Senin 11 November 2019. Setelah melalui perdebatan sengit dan hujan interupsi, rapat terbuka akhirnya dilanjutkan secara tertutup. F. Indi Simbolon yang sempat mencecar Prabu Subianto soal anggaran menyebut menahan tidak terlalu terbuka soal ancaman pada saat rapat tertutup digelar. Awalnya F. Indi Simbolon ditanya kenapa rapat akhirnya digelar secara tertutup. Rapat kerja ini memang membahas program kerja pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan dan juga dukungan anggaran. Ujar F. Indi selesai rapat. Nah ketika Saudara Menteri Pertahanan menyampaikan pemaparannya di awal, kemudian tidak disertai dengan pemaparan anggaran. Anggaran baik ABPN yang sudah dipaku anggaran tahun 2020, demikian juga Ristra 4 yang dimulai 1 Januari 2020 sampai 2024. F. Indi kemudian mengatakan itulah alasannya mencecar Prabu untuk membuka anggaran. Sehingga saya menyampaikan kenapa tidak dipaparkan, ada apa gitu, ungkap Simbolon. F. Indi kemudian menceritakan pendapat yang disampaikan oleh Prabu. Kemudian menahan berpendapat bahwa dia akan menyampaikan di rapat tertutup itu, kata F. Indi. Saya kira bisa dipahamilah, tetapi sepanjang framenya bisa kita buka, bisa kita tutup, mana yang kita off the record, kan bisa saja sebenarnya. F. Indi menuturkan bahwa rapat seharusnya berlangsung secara terbuka. Kalau terputus begitu, rapat-rapat kerja itu kan harus terbuka, katanya. Karena ini adalah rumah rakyat, rumah yang berdaulat untuk mengetahui dari mana dan kemana anggaran itu akan digunakan untuk TNI, Kemenhan, dan tiga matra yang ada itu. F. Indi kemudian sedikit memaparkan jalanan rapat tertutup yang kemudian digelar. Termasuk jawaban Prabu ketika anggaran yang tidak mau dibuka secara publik. F. Indi menyoroti ancaman yang disampaikan oleh Prabowo, di mana menurutnya itu juga kurang detail. Hakikat ancaman belum secara jelas. Ujar F. Indi Simbolon Masih berpikir pandangan hakikat ancamannya dari seorang pribadilah, belum dikolek dari institusi intansi yang punya kewenangan lainnya. Sehingga kita menanya rencana kebutuhan anggaran lima tahun ke depan yang jumlahnya kurang lebih sekian ribu triliun ini kemudian dasarnya apa. Sehingga kita ingin punya justifikasi pengalokasian dasarnya apa atas dasar apa urgensi ancaman nyata atau hanya subjektifitas atau kombinasi dari itu semua, kata Simbolon. Selain anggaran di rapat tertutup, pihaknya juga menanyakan soal keperpihakan dan kecocokan visi-misi Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Kita tanya sejauh mana political will keperpihakan dari Presiden, ungkap F. Indi, karena Presiden yang punya visi-misi di dalam pemerintahan ini. Apakah visi-misinya akan senada, selaras dengan yang dipaparkan oleh Saudara Menhan Prabowo? Itu sebenarnya yang ingin saya elaborasi dalam rapat kerja. Sehingga kita punya pegangan di awal rapat kerja ini untuk sampai dengan 5 tahun berjalan. Terkait rincian anggaran, menurut F. Indi, apa yang dipaparkan oleh Prabowo tetap tidak terlalu terbuka, termasuk soal ancaman. Kalau 131 triliun itu sudah digedok di APBN di periode yang lalu, periode 2014-2019, kata Simbolon. Itu sudah sah menjadi undang-undang APBN. Itu tidak terlalu penting baik kita, karena sudah melalui tahapan-tahapannya. Tapi yang dipaparkan, rencana kebutuhan 5 tahun ke depan, yang jumlahnya relatif signifikan, karena angkanya cukup di 5 unit 00. Ada kemahan, Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, mana kita ingin tahu ini dasarnya apa. Apa karena tingkat ancamannya, imbu F. Indi. Menurut F. Indi, Prabowo juga tak menjelaskan secara rinci ancaman yang dimaksud. Tapi Menhan menjawab, ya, kami akan menjawab di forum tertutup. Sebelumnya, Prabowo Subianto juga mengaku kaget dengan apa yang terjadi dalam rapat perdanaannya dengan Komisi 1 DPR RI pada risenain 11 November 2019. Prabowo mengaku kaget lantaran rapat dilakukan secara terbuka. Prabowo menilai APBN yang diterima oleh Kementerian Pertahanan sudah jelas. Prabowo mengira rapat akan dilakukan secara tertutup. Prabowo menilai APBN yang diterima oleh Kementerian Pertahanan sudah jelas. Ia mengira rapat akan dilakukan secara terbuka lantaran membahas pertahanan negara itu harus hati-hati. Baik, jadi memang masalah APBN itu sudah umum dan pihak manapun bisa mempelajari. Namun, sebagai penyelenggara di bidang keamanan pertahanan, negara seharusnya kita selalu pruden, bijaksana, hati-hati, dan fokus, ungkap Prabowo Subianto. Hal itu dilakukan agar menjaga rahasia dari pihak-pihak luar Indonesia. Dan sedapat mungkin mempersulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifatnya yang seharusnya diambil oleh semuanya, itu pendapat saya, ungkap Prabowo Subianto. Menteri 68 tahun tersebut menilai seharusnya anggota DPR yang memang ahlinya juga sudah melakukan tugasnya untuk mengawasi APBN. Sedangkan ia yakin pemerintah sudah bertanggung jawab dengan tugasnya. Kalau kita mau bicara soal anggaran, yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adalah bahwa kita diawasi. Yang penting lagi adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara yang mewakili kekuatan rakyat, mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar menguasai, ungkap Prabowo Subianto. Lantas, ia baru mengatakan bahwa dirinya sebenarnya kaget. Ia kaget lantaran rapat tidak dilakukan secara tertutup, seperti menteri-menteri pertahanan yang sebelumnya. Jadi, sedapatnya saya sebetulnya mengira, seluruhnya ini adalah tertutup, sebagaimana menhan-menhan yang dahulu. Kendati demikian, ia mengaku, sanggup mengulangi pembahasan anggaran Kemhan, jika memang dituntut demikian oleh DPR. Jadi itu sikap saya, kalau kita mau ulangi, semua anggaran bisa. Maksudnya apa? Kan kita tahu, anggaran 131 triliun, sekian-sekian komponennya sudah kita tahu. Tapi, kalau memang dibutuhkan, saya siap, ungkap Prabowo Subianto. Menanggapi permintaan anggota fraksi dari BDIP, Efenis Simbolon, yang menginginkan membuka rincian anggaran secara terbuka, Prabowo mengaku keberatan. Prabowo menyebut, akan membuka anggaran tersebut pada rapat tertutup. Tapi, kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Tapi, bersedia dengan saudara-saudara. Apa saja secara tertutup, saya bersedia. Tapi, maaf, saya tidak akan mau bicara secara terbuka. Ungkap Prabowo Subianto. Nah, itulah, teman-teman, kondisi rapat kerja perdana yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan Komisi 1, di mana dalam rapat kemarin itu terjadi perdebatan antara Efenis Simbolon, kemudian Adiana Pitupulu yang menginginkan terkait pemaparan anggaran ini dilakukan secara terbuka. Namun, Prabowo Subianto menolak kalau memaparkan secara detail terkait anggaran. Karena ini menyakut rahasia dan strategi negara. Di samping itu, teman-teman, selain Efenis Simbolon, kemudian Adiana Pitupulu, semua fraksi kayaknya mendukung apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Bahkan, pimpinan sidang Mutiafid ini juga menghargai dan sependapat dengan Menhan Prabowo Subianto. Mutiafid mengatakan bahwa Menhan Prabowo Subianto akan melakukan perubahan yang ada di Kemenhan. Itu yang kemarin disampaikan oleh Mutiafid. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik juga. Ternyata Prabowo Subianto itu merasa puas dengan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Menhan Prabowo Subianto mengaku puas usai rapat kerja perdana dengan Komisi 1 DPR RI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berterima kasih kepada Komisi 1 DPR yang menurutnya sudah tanggap dan proaktif dalam memikirkan masalah pertahanan negara. Saya berterima kasih kepada Komisi 1 yang sudah tanggap proaktif memikirkan masalah pertahanan negara. Mereka baru saja kembali dari Papua melihat kondisi kesejahteraan prajurit di situ. Pujar Prabowo Subianto usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI pada hari Senin 11 November 2019. Dalam rakar perdana itu, Ketua Umum Partai Gerindra membeberkan Kemenhan dan Komisi 1 DPR RI telah melakukan pembahasan terkait postur pertahanan dan hakikat pertahanan yang akan dilumuskan bersama lembaga lainnya seperti BIN, Kementerian Luar Negeri, dan sebagainya. Kita juga membahas secara mendalam tentang industri pertahanan. Bagaimana nantinya kita bisa mandiri dalam bidang pertahanan, ungkap Prabowo Subianto. Prabowo juga mengungkapkan pemerintah optimis dengan langkah-langkah ke depannya. Ia juga mengungkapkan akan mengundang Komisi 1 dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh Kemenhan nantinya. Saya kira ini awal yang baik. Saya sangat puas dan saya akan mengundang Komisi 1 ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Kemenhan di bulan-bulan yang akan datang. Nah itulah teman-teman sikap Prabowo Subianto usai rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI bahwa beliau merasa puas dengan rapat perdana itu. Walaupun di dalam rapat kemarin itu Prabowo didebat, dicecar oleh FN Simbolon dan Adian Nabi Tupulu untuk membeberkan, untuk memaparkan anggaran Kemenhan. Namun Prabowo secara tegas menjawab beliau tidak akan berbicara banyak kalau bicara anggaran, memaparkan anggaran itu dilakukan dengan rapat terbuka. Iru sikap Prabowo. Tetapi pada intinya Prabowo sudah merasa puas dan akan mengundang Komisi 1 untuk rapat untuk kegiatan dari Kemenhan di bulan-bulan yang akan datang. Prabowo tetap bersikap positif thinking dengan Komisi 1 juga termasuk dengan Adian Nabi Tupulu dan FN Simbolon. Itulah sikap yang bijaksana dari Prabowo Subianto usai rapat dengan Komisi 1 DPR RI. Nah bagaimana dengan pendapat teman-teman? Kami hanya mengaparkan teman-teman yang menilainya. Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax